Pemirsa Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo membuka pelatihan petani di Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang, Kabupaten Bandung Barat di Jawa Barat. 13 juta penyuluh dan petani mengikuti pelatihan sebagai upaya pemerintah dalam memastikan ketersediaan pangan, utamanya menghadapi cuaca ekstrim El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga Agustus 2023. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyebut 13 juta penyuluh dan petani telah ikut pelatihan adaptasi dan antisipasi cuaca ekstrim akibat fenomena El Nino. Pelatihan ini merupakan pelatihan yang sudah dilakukan sejak 4 tahun lalu melalui program Sejuta Petani Milenial BPP SDMP Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian memperkirakan cuaca ekstrim akibat El Nino berlangsung hingga Agustus 2023 mendatang dan diprediksi kekeringan hebat akan terjadi di seluruh dunia. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo berharap pelatihan dapat dilakukan serentak di seluruh Indonesia, kemudian membentuk gugus tugas El Nino dan melakukan mitigasi adaptasi. Kita berharap dengan pelatihan ini ada science of krisis dari semuanya terhadap El Nino itu dengan demikian kesiapan komponen pertanian dan petani kita untuk bisa betul-betul memanfaatkan alam yang ada dan dengan pengalaman dan ilmu yang ada, dengan teknologi yang ada, kita berharap El Nino bisa kita lewati dengan tidak membuat kita semua jadi bersoal di hal itu. Dengan pengalaman yang ada kemarin kekeringan bukan El Nino memang tetapi El Nino sedang sampai ringan sampai sedang. Kemarin kita mengejar air dan ternyata hasilnya cukup baik. Mudah-mudahan seperti itu juga yang kita hadapi besok setelah piks El Nino itu atau El Nino tertinggi akan berada dari bulan 8-10 bulan 10. Cuaca ekstrim yang melandah dunia saat ini terbagi menjadi dua bagian. Pertama adalah El Nino atau fase hangat dan kedua adalah El Nina atau fase dingin. Saat ini sekitar 10% dari wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau yang berlangsung di sejumlah sentra pertanian. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Edwan Hartnansyah, Metro TV.